Nah, Anda ditanya Itu ngelakuin kayak begitu Mana dalilnya? Dalil saya, Aba Aus Kok bisa dalilnya Aba Aus? Tanya lagi Emang dalil itu apa sih? Tanya ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahil nazifat Balana ala kasiri Bin ibadihil mu'minin Wassalatu wassalamu ala sayyidil bersalin Sayyidina wa adihina wa syafi'ina Wa maulana al-Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa ba'du susan man san nafa Kitabha faqa'ilis suhur Bitalibi ridha rabbi al-ghafir Lil'alim al-allama bahril fahamah Sayyidi sayyid Muhammad abdulillah Sayyidina wa shaykhullah al-Mashlul Radhi Allah anhu wa kaddass Allah sirahu wa usulihi wa barodihi Wa ahli silsilatihi wa al-aizina anhu Kul shaykhun laykhun fatiha A'udhu billahi bin ashwabah bin rahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahim Alhamdulillahirrahim Bismillahirrahmanirrahim Badatulmukarram Badatulmukarram Solhib al-Fatillah Abah jagad Alkholis Al'amni PISB, beserta Ambu, dan seluruh keluarga besar Santren Radaban Dunia Jagad Ars. Segenap Wakil Kalkin, Ikhwan, Ahwat, Toriko, Kodiriyah, Aksabandiyah, Suriyalah, Yasir, Narasa, PPKM. Tabaruk Kitab Fahwa Il-Subur, karya dari Salhibah Fadillah, Pangerzah Ba'aus Radiyahu Anhu Waqadda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fasrul Khadi As-Sarafi Zil-Kodah Fasal yang ke-11 di dalam menerangkan bulan Zul-Kodah. Wa'amadda'lu fi haziru fi hazas sahri Ada pun murug dal di dalam bulan ini, yaitu di dalam bulan Zul-Kodah. Murug dal di dalam bulan Zul-Kodah, kata pangerzah Ba'ad-dalilu itu adalah dal, dalil. Sering kan denger kata dalil? Bahkan, bahkan sampai sekarang, lebih marak lagi. Semakin banyak orang yang bilang, yang dikit-dikit bilang, mana dalilnya, mana dalilnya. Semakin banyak sekarang ini. Orang yang dikit-dikit bilang, mana dalilnya. Orang lakuin gini, mana dalilnya, mana dalilnya. Sedikit-sedikit, ngomong, kan. Dalil. Apa sih dalil itu? Kata pangerzah Ba'ad-dalilu huwa al-mursidu wa ma'bihil irshadu. Dalil itu, kata pangerzah Ba'ad-dalilu huwa al-mursidu wa ma'bihil irshadu. Dalil itu, kata pangerzah Ba'ad-dalilu, secara bahasa adalah, al-mursidu yang memberi petunjuk wa ma'bihil irshadu. Sesuatu yang dengannya, orang mendapatkan petunjuk. Itu namanya dalil. Secara bahasa, dalil adalah, sesuatu yang bisa memberi petunjuk, dan sesuatu yang dengan sesuatu itu, orang mendapatkan petunjuk. Kalau secara istilah, kata pangerzah Ba'ad-dalilu huwa al-mursidu wa ma'ayal zamul ilmu bihi. Sesuatu yang wajib sebuah pengetahuan itu dengannya. Ilmu pengetahuan, itu wajib ada karena adanya dalil. Itu secara istilah. Wa indah Syekh Ahmad bin Muhammad ad-dimiyati. Lalu kata pangerzah Ba'ad-dalilu huwa al-mursidu wa ma'ayal zamul ilmu bihi. Syekh Ahmad bin Muhammad ad-dimiyati. Siapa-siapa namanya? Siapa? Biar lebih fokus. Makan, pemakan aja. Ketepah. Kikiran mendekat, fokus. Kata pangerzah Ba'ad-dalilu huwa al-mursidu ilal matlum. Yang disebut dengan dalil adalah al-mursidu yang dapat memberi petunjuk, mursid, ilal matlum. Petunjuk kemana? Ilal matlum kepada yang dituju. Misalnya, dari radio dalam, matlumnya yang ditujuhnya, tujuannya adalah jagad ars. Maka perlu dalil tuh. Orang kalau dari radio dalam, gak tahu jagad ars, maka dia perlu dalil. Perlu mursid. Siapa itu? Seh Google. Misalnya. Atau, Seh Map Google. Dikari tuh. Mana arahnya ke jagad ars? Karena makhluknya adalah jagad ars. Google, Map Google, itu namanya dal, dalil. Mau ke jagad ars, gak tahu. Lalu kemudian gak tahu juga map. Lalu diantriin sama orang. Orang itu bagi dia adalah dal, dalil. Kenapa? Karena orang itu dapat menunjukkan kepada makhluk. Siapa yang ditutup? Yang dituju adalah jagad ars. Maka yang mengantarkan dia ke jagad ars, namanya dal, dalil. Paham ya? Ketika Nabi Adam diturunin dari surga, Siti Hawa diturunin dari surga, ketemulah dia berdua ini. Nabi Adam diturunin di India, Hawa diturunin di Jeddah, nyari-nyari-nyari. Ketemu di satu tempat namanya Arofah. Ketika sudah ada di Arofah, Allah kemudian berfirman kepada Nabi Adam. Ya Adam, Ibn Nili Baitan. Wahai Adam, bangunkan aku satu rumah. Nabi Adam kemudian nanya, Ya Rab, bagaimana saya membangunnya? Dan di mana saya membangunnya? Maka kemudian Allah memutus malekat, Wahai Adam, ikutin tuh malekat. Nanti malekat itu akan menunjukkan kepadamu, di mana membangun rumahnya, dan bagaimana membangunnya. Maka kemudian Nabi Adam dari Arofah, jalan sama malekat, sampai lah ke satu tempat, yang namanya Masjidil Haram sekarang ini, yang kemudian dibangun, lakak, bah, jalan itu. Nah, Nabi Adam diantrin. Diantrin karena Allah tadi menurut Allah tadi itu, memerintahkan untuk bangun rumah, di mana tempatnya? Kita diantrin lah sama malekat ini, dari Arofah ke Mekah ini. Maka malekat saat itu, namanya Dal, ketika Nabi Ibrahim ingin membangun Kaabah, karena Kaabah itu sudah hancur lebur, ketika zaman Nabi Nuh banjir, Nabi Ibrahim diperintahkan untuk membangun Kaabah lagi. Kata Ibrahim, Ya Allah, saya membangunnya di mana? Karena Nabi Ibrahim tidak tahu membangunnya di mana. Maka kata, Wah, aku akan putus Sakinah. Siapa As-Sakinah ini? Ar-rihul lahub, angin yang berhemus, lahur roksami yang punya dua kepala. Kalau Anda ngeliat film itu kan ada angin tuh. Angin tuh sempurna kayak gambar-gambar mukanya kan ada tuh yang mus gitu ya. Kata Allah, ikutin angin itu. Ikutin Sakinah itu. Nanti tempatnya di mana, jaraknya berapa, la tazik walatan kus. Jangan kamu kurangi, jangan kamu lebihin. Angin saat itu menjadi dal, dalil. Kenapa? Karena dia menunjukkan kepada yang mat. Loh, ngerti ya? Satu lagi. Ketika Nabi mau hijrah dari Mekah ke Madinah, bersama dengan Sayyidina Abu Bakar, maka Sayyidina Abu Bakar nyewa orang, orangnya bukan orang muslim, orangnya Mas Rony, nyewa namanya Abdullah ibn Uraikid. Bukan orang Islam, orang non-muslim. Nyewa Abdullah ibn Uraikid. Untuk apa? Untuk menjadi dalil petunjuk jalan dari Mekah ke Madinah, jalan yang paling cepat, yang paling tepat, yang aman. Nyewa gayet namanya Abdullah ibn, meskipun Nabi Muhammad bisa banget untuk bilang ke Jibril, beril-beril, ke Madinah ke mana beril? Bisa banget gak? Atau Nabi Muhammad bisa gak pakai to'i ul-arti ngelipat bumi? Dari Mekah, ting, tiba-tiba nyampe di Madinah. Bisa gak? Bisa banget apa bisa do'an? Oh banget-banget. Oh Isra'u milot aja dari Majidil Haram, Majidil Aqsa, ke langit aja bisa. Apalagi cuma dari Mekah ke Madinah. Tapi Nabi nyewa. Abu Bakar nyewa nih. Nyewa seorang namanya Abdullah ibn Uraikid. Untuk nunjukin jalan. Jalannya bukan jalan. Gak pakai sejadah, gak pakai terbang. Abdullah ibn Uraikid. Saat itu namanya Dal. Paham ya? Jadi dalil adalah Al-Mursidu ilalmatlu. Dalil adalah yang menunjukkan kepada yang dituju. Lalu kata pengersahabah? Wal-matlu buwa Allah. Yang dituju itu oleh manusia. Satu-satunya yang dituju oleh manusia adalah Allah. Kalau matluknya adalah Allah. Yang ditujunya adalah Allah. Maka hati-hatilah mencari dalil. Mencari Al-Mursid ilalmatlu. Kalau yang ditutup, yang dikari adalah Allah. Jangan nyari dalil. Pakai mbah Google. Pakai mbah Youtube. Pakai yang lain-lain. Harus Al-Mursidu. Orang yang bisa menunjukkan. Yang sudah sampai kepada. Kan gitu logikanya nih. Anda belum tahu. Anda belum tahu Ka'bah. Atau Anda belum tahu Tanah Abang misalnya. Jangan jauh-jauh Tanah Abang. Anda belum tahu Tanah Abang. Diankerin sama orang yang gak tahu Tanah Abang. Maka Anda akan nyasar secara berjamaah. Itu artinya. Kalau matluknya Allah. Maka orang yang menunjukkan. Harus orang yang tahu. Tentang Allah. Maka Al-Mursidu ilalmatlu. Dalil adalah. Orang yang dapat menunjukkan. Kepada matluk. Siapa matluknya? Walmatlu'bu huwa Allah. Lalu kata pengaruh sahabah. Wa indana. Menurut kami. Kata pengaruh sahabah nih. Wa indana menurut kami. Ad-dalilu huwa al-mursidu. Dalil adalah seorang mursid. Wal-mursidu huwa al-murid. Mursid adalah seorang murid. Al-lazil ya beluku ma belagor rijali. Mursid adalah seorang murid. Yang mencapai. Derajatnya rijal. Derajatnya rijal Allah. Derajatnya orang-orang istimewanya. Min saihin bashirin. Dari seorang guru yang bashir. Yang melek. Mata hatinya melek. Akal pikirannya melek. Nafsunya melek. Bashir. Min saihin bashir. Yang seh bashir ini. Berasal dari. Min saihin bashir. Dari guru yang bashirnya juga. Min saihin bashir. Dari guru yang bashir juga. Kasal salasil silatuhu ila sayidil kaunaini rasulillahi muhammadin sallallahu alaihi. Jadi kata panger sahabah. Galil itu adalah seorang mursid. Yang seorang mursid ini. Harus dulunya seorang murid. Yang muridnya ini. Atau seorang murid ini. Mampu mencapai belajatnya serijal. Dari tangan seorang guru. Dari tangan seorang guru yang bashir. Yang dia dari tangan guru yang bashir. Dari tangan guru yang bashir. Sampai kepada rasulillahi muhammad. Panger sahabah aws itu. Guru mursid. Tapi dulunya adalah bu. Yang dulu murid. Yang beliau itu adalah murid. Yang kemudian disampaikan. Untuk bisa sampai kepada Mabla Gurijal. Dari saib bin bashir. Siapa saib bashirnya? Aba'an. Yang Aba'anam itu dulu adalah seorang murid. Dari saib bin bashir. Siapa saib bashirnya? Aba'an. Terus begitu, terus begitu, terus begitu. Sampai kepada rasulillahi. Tidak mungkin orang jadi mursid. Kalau dulu dia tidak pernah jadimu. Bukan murid sembarangan. Bukan kayak saya nih murid yang badul. Bukan. Murid yang selalu, 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 selalu intens dengan gurunya sebelum. Sahabat Nabi itu banyak ribuan sahabat Nabi. Tapi yang mewarisi tasawuf, mewarisi ahli silsilah, yang mewarisi ruhaniyah, cuma dua. Yang pertama saib bin bashir, yang kedua saib bin na'al. Seluruh torikok yang ada di dunia ini, lewat dua jalur ini. Kalau enggak saib bin na'abu bakar, atau kepada saib bin na'al. Padahal sahabatnya banyak. Banyak sahabat. Tapi kenapa kok lewat dua ini? Karena dua orang ini, yang lebih intens. Fisik maupun hatinya, nyambung kepada baginda Rasulillah Muhammad. Nah, maka dari sini, dikatakan, Dalil adalah gurubur. Nah, Anda ditanya, Itu, ngelakuin kayak begitu, mana dalilnya? Dalil saya, Aba Aus. Kok bisa dalilnya Aba Aus? Tanya lagi, emang dalil itu apa saya tinggal? Tanya ini, itu. Pasti enggak tahu. Kesalahpahaman banyak orang adalah, pertama, yang dipikir dalil itu adalah, bukan sama hadis itu, kesalahan pertama itu. Dipikir dalil itu cuma Al-Quran, padahal Nabi Muhammad sendiri, ketika dia, ketika beliau mengutus seorang sahabat namanya Mu'as bin Jabal, ke negeri Yaman, Mu'as dipanggil, Mu'as ini, kamu saya utus ke Yaman. Baik Rasul. Tapi saya mau nanya kepadamu, kalau nanti kau di Yaman, ingin memutuskan sebuah perkara, engkau bagaimana cara memutuskannya? Kata Mu'as, aku akan memutus dengan berdasarkan kitabnya Allah, dengan Al-Quran. Apa kata Nabi? Apa pertanyaan Nabi selanjutnya? Kalau kamu tidak menemui itu di kitab Allah, bagaimana? Kalau kamu tidak menemui persoalanmu di Quran, bagaimana? Itu pertanyaannya Nabi itu. Kenapa? Karena memang Quran itu tidak semuanya berisikan persoalan-persoalan dunia secara spesifik. Soalan itu wajib, abang enggak. Ada enggak di Quran, sholat itu takbiratul ikhram, ca-fateha sampai ke salam, ada enggak? Ada enggak di Quran, sholat subuh dua rokaat, ada apa enggak? Enggak ada. Di Quran ini cuma akimus. Kesalahan banyak manusia ada. Kebanyakan orang adalah dianggap dalil itu cuma Quran dan hadis. Yang kedua, kesalahan kebanyakan orang yang dianggap adalah kalau di Quran enggak ada, kalau di hadis enggak ada, maka itu diwarang. Itu kesimpulan tuh. Qurannya ada apa enggak? Enggak ada. Hadisnya ada apa enggak? Enggak ada. Bid'ah. Itu kesalahan itu. Padahal sahabat-sahabat setelah bagina Rasulullah, itu kalau enggak ada di Quran, enggak ada di hadis, maka mereka mustawarah dulu. Sehingga muncullah sebuah koedah, Tarkus syai'i layadullu alaman ihi. Meninggalkannya sesuatu itu tidak menunjukkan atas larangannya sesuatu itu. Kalau Nabi tidak melakukan sesuatu, belum tentu itu adalah sesuatu yang dilarang. Tarkus syai'i layadullu alaman ihi. Meninggalkannya sesuatu itu tidak menunjukkan atas larangannya itu. Jadi kalau di Quran itu enggak ada, Nabi sendiri enggak pernah melaksanakan layadullu alaman ihi. Tidak menunjukkan kalau sesuatu itu terlarang. Kan banyak banget yang ngomong bahkan am'an nih. Tasawuf, Tasawuf. Emang ada di zaman Nabi Tasawuf? Jangankan ilmu Tasawuf, Pak. Ilmu Quran juga belum ada di zaman Nabi. Nasuh, Mansuh, Amfos, apa lagi? Asbabun, Nuzul. Belum ada di zaman Nabi itu. Ilmu hadis aja belum ada. Hadisnya ada. Ilmu hadisnya belum ada. Soheh, Hasan, Do'ib, Mursal, Maudu, Hadis Aziz, Mustafa Mutawadir. Belum ada zaman Nabi itu belum ada. Ilmu Tasawuf di zaman Nabi memang belum ada. Tasawufnya sudah ada. Tapi dianggap kita itu, Tasawuf, Tasawuf. Tidak ada itu, Tasawuf di zaman Nabi itu. Tidak ada. Jangankan Tasawuf yang lain juga belum. Tapi kan kesimpulannya adalah, kalau tidak ada, dianggap Bid. Tidak ada di Quran, Tidak ada di hadis. Berarti Bid. Apa Nabi pernama nakibat kayak begini? Nah, berarti semua ini adalah ahli Laka. Kenapa? Karena dalilnya begitu. Kesalahan. Yang ketiga, kesalahan umat kata para ulama, orang menikapi dalil ini, kalau sudah ada dalilnya di Al-Qur'an, dianggap sudah tepat. Dianggap sudah, tidak ada perbedaan. Kenapa? Karena di Qurannya sudah ada. Kalau di Qurannya sudah ada, dianggap tidak ada perbedaan lagi. Ini kesalahan yang ketiga nih. Padahal, meskipun di Qurannya ada dalil, pasti belum tentu tidak ada perbedaan. Banyak yang sudah ada dalilnya di Quran, tapi terjadi perbedaan. Contoh, Quran mengatakan, Usaplah kepala kalian, yang ketiga lagi, kita, Safi'i, sama Hanafi, Bi'nya itu, Bi'u, Biru, Usikum, sebagian kecil saja dari kepala, dari rambut yang susah. Tapi, Maliki dan Hanbali, semua rambutnya yang harus dius, ayatnya sama, Uamsahu, Biru, U, ayatnya sama, ayatnya. Tapi, ngerti inbi'nya itu loh. Aula, Mas Tumun, Nisa, bersentuhan sama, perempuan, yang bukan mahrumnya, batal gak udunya. Kita, kita, kan ke Quran tuh? Apa gak terjadi perbedaan? Quran di jelas, tapi terjadi perbedaan. Kata Imam Shafi'i, baik engkau kepada wanita, laki-laki, baik pada ada hasratnya, gak ada nafsunya, kalau bersentuhan, sengaja, gak sengaja, tetap batal luluh, uduh. Tapi, menurut Imam Maliki, asalkan engkau gak nafsu, atau gak sengaja, bahkan gak bat. Bahkan, kata Imam Abu Hanifah, engkau pegangan ke, engkau pelukan ke, selama engkau tidak jima, tidak bersetukuh, ada bantal udunya. Ayatnya sama, Aulamas Umun, maka orang menganggap, dipikir ada ayatnya, tapi dianggap gak perbedaan. Padahal, ayat ada, tapi perbedaan juga. Nah, maka, kesimpulannya adalah, bagi kita, dan yang ditekankan oleh pengurusah Abba Aus, dalil adalah, adalah, titik sudah, Anda ditanya, dalil, dalilnya mana? Dalil saya adalah Abba Aus. Tapi, Anda harus bisa cerita, siapa Abba Aus? Karena, kalau ditanya, emang Abba Aus siapa? Ya, Abba Aus ya, muridnya Abba Anto, terus siapa lagi, dia tahu saya sih, enggak, 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 masa kebangetan banget sih, udah kagak bisa ngapalin dalil Quran, dalil hadis, kenapa kesalati duduk, Anda kagak bisa tahu dalilnya, Anda kagak ngerti hadisnya, masa, muncuk, pengersa Abba Aus saja, enggak bisa, kebangetan, sebagai murid, kalau Anda kemudian mengatakan, siapa dalilnya? Abba Aus, siapa Abba Aus? Abba Aus adalah ini, 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 yang Quran ada di dia, yang Quran ada di beliau, hadis ada di beliau, jadi apa yang di ucapin, itu adalah dalil sudah, ngerti ya? Jadi jangan kebangetan-kebangetan juga, Quran, dalil, Qurannya juga enggak tahu, dalil hadisnya juga enggak tahu, kitabnya juga enggak tahu, disuruh cerita siapa Abba Aus juga enggak tahu, kebangetan-kebangetan, kebangetan, nah, jadi, dalil sekali lagi adalah, dalil sekali lagi adalah, dalil adalah seorang mursyid, yang mursyidnya ini, dulu adalah seorang murid, tempaan dari seorang sayhin basyirin, yang sayhin basyirinnya dulu adalah seorang murid, tempaan dari sayhin basyirinnya, sampai kepada baginda Rasulullah Muhammad, kalau Anda mengambil dalil dari seh mursyid, yang seh mursyidnya bukan seorang yang tadi, akan sama-sama tersesat, kapan Ramadan? saya sudah telpon Allah, besok, indul fitri, udah telpon Allah, lebaran besok, guru mursyid, bukan sayhin mursyid, bukan al-mursyid itu, tadi yang al-murid, mensayhin basyirin, mensayhin basyirin, kenapa? karena kacau ini, karena kacau, kalau orang yang mursyid benerat, yang pangasahbaus, orang yang lama sekali dengan Abba Anom, yang Abba Anom lama sekali dengan Abba Seku, terus-terus-terus-terus, sampai kepada Sayyidina Ali, sampai kepada Rasulullah Muhammad, kalau enggak seperti ini, maka yang terjadi adalah kesesatan, contoh, enggak tanggung-tanggung nih, Sayyidina Ali, kalau mau bawa jahat, lagi mau sholat supu, ditombak, ditombak, dibunuh, lewat tombak, lagi mau bawa sholat supu, ditombak, oleh siapa? seseorang namanya, Abdul Rahman Ibn Muljam, siapa Abdul Rahman Ibn Muljam ini? bukan preman pasar, bukan, bukan preman, bukan preman jalanan, bukan, Ibn Muljam ini, ini, siangnya puasa, malamnya tahajud, hafal, kenapa kau Ibn Muljam ngebunuh, nombak Sayyidina Ali? karena Sayyidina Ali, dianggap kafir, kenapa kau dianggap kafir? karena Sayyidina Ali, menerima, adbitrase, menerima tahkim, dengan mu'awiyah, yang bukan menggunakan, hukum agama, tapi menggunakan, hukum tahkim, Quran mengatakan, wa malam ya'kum, dima anzalullah, fa ula itahumul kafirun, siapa orang yang, tidak mengambil hukum dari Allah, dari Quran, maka dia kafir, kalau dia kafir, maka darahnya, halal, Sayyidina Ali, dianggap, halal darahnya, di gunung, oleh Ibn Ibn Muljam, ngapalin, apa namanya, mengambil, agama, mengambil Quran, tanpa ada guru, seperti tadi tuh, maka yang terjadi, adalah kesusatan, pakai Quran, atau pakai undang-undang, undang-undang, Pak RT, Pak RW, itu pakai peraturan daerah, atau pakai Quran, berarti RT, RW, kafir, pemerintah kah, presiden kah, kalau kafir darahnya, halal, berarti boleh gak dibunuh, Quran ini ada apa enggak, sesaat, semua ada sesaat, maka dalilnya, tadi, al-mursh itu, kita sudah punya dalil, yaitu siapa, guru agung kita, pengerti sahabat, al-rahmatullah, al-rahmatullah, al-hamdulillah, il-lazifad-dolana, ala kasih, rimin ibadiyu, wallahul mu'afiq, ila ku'amit berik, assalamualaikum warahmatullah, wabarakatuh,